Sekarang nomor lapan nih Kira-kira diagnosis dan tata laksana definitif ya teman-teman Kira-kira ada yang bisa bantu jawab enggak teman-teman Kalau dapat pasiennya ini ditanya diagnosis sama tata laksana definitif ya Nah untuk wanita 36 tahun Berarti udah high risk pregnancy ya Udah lebih dari 35 tahun nih Dia hamil ketiga nih Udah pernah lahirin dua kali Dia usia kehamilannya 20-30 minggu Berarti masih preferen ya Masih preferen nih Datang ke dalam keluhan ada kontraksi rahim dan korendir Kok udah mulai ada tanda-tanda impartu Nah bener-bener curiga nih teman-teman nih Kok udah mulai ada tanda-tanda impartu ya Padahal dia masih preferen Nah kemudian anak pertama dan kedua dia BBRR Berarti emang udah sering dia BBRR Datang tanda-tanda vitalnya kontraksinya 3 kali dalam 10 menit Kemudian letaknya membujur Posisi kepalanya di bawah Sudah masuk PAP Pemesan dalamnya di atas serviknya sudah 5 cm Nah kira-kira apa nih teman-teman Diagnosis dan tata rasanya definitif Jadi diagnosisnya dulu nih Kira-kira apa nih teman-teman Dia itu masih preferen Tapi udah mulai ada tanda-tanda impartu Nah kira-kira ini Pasien apa nih teman-teman Kalau dapet kayak gini Apalagi Dilatasi serviknya sudah masuk ke 5 cm Udah pembukaan 5 Berarti udah mulai ke fase aktif nih Nah kira-kira nih Diagnosisnya apa nih Kalau dapet pasien kayak gini nih Dia itu partusnya apa nih Kalau dia preferen tiba-tiba ada tanda-tanda impartu Nah kira-kira apa nih teman-teman Kalau dapet pasien kayak gini Teman-teman jawabnya yang partus trematorus ya Jadi ini merupakan suatu persalinan preferen Karena dia itu pasien-pasien yang usia kehamilannya Masih kurang dari 3-7 minggu Tiba-tiba dia udah mulai ada tanda-tanda impartu Dan ada dilatasi serviknya sudah sampai ke 5 cm Berarti pikirkanlah partus trematorus Kalau partus trematorus kira-kira mau diapain nih teman-teman nih Kira-kira dipertahankan atau di terminasi nih teman-teman Kalau pasien kayak gini nih Nah kalau pada pasien kayak gini Dipertahankan atau di terminasi Tadi kan kalau dia ekspektatif Apabila dia dilatasi serviknya berapa cm Oke simp-santi ya di terminasi aja Karena kita mau pertahankan kehamilan Apabila dilatasi serviknya kurang dari 4 cm Tapi kalau udah lebih dari 4 cm dilatasi servik Terminasi aja jawabannya Jadi ini jawabannya adalah yang B Partus trematorus dan terminasi aja Karena dilatasi serviknya sudah 5 cm Jadi udah lebih dari 4 cm langsung aja terminasi Kalau kurang dari 4 Boleh teman-teman pertahankan dulu Itu untuk yang partus trematorus Sekarang prorep UTR ini Tadi kalau misalkan partus yang trematorus Kira-kira kalau teman-teman pengen pertahankan Ombat-obatan apa nih yang dikasih Kan ada 3 tuh untuk yang preterm Kayaknya tadi ada yang masih inget nggak Kira-kira kalau misalkan dia partus trematorus nih Kita mau ekspektatif nih Kita mau pertahankan Kan ada 3 obat nih yang dikasih Apabila tadi kasih obat apa aja nih teman-teman nih Kalau untuk yang preterm Ada 3 obat Kayak-kira tadi usia kehamilan masih 24-34 minggu Kita kasih pematang paru Pematang parunya golongannya apa teman-teman? Kalau pematang paru kita kasih Kalau pematang paru kita kasih steroid ya Nah betul ya Boleh dexa atau betametason boleh Kemudian yang kedua Selain steroid kita kasih Yang kedua itu adalah sitokolitik ya Boleh kasih MGSO4 Salbutamu, terbutalin boleh Atau antibiotik profilaksis Untuk yang preterm gitu ya Boleh kasih golongan ampisilin Kalau dia alergi dengan penisilin Kasih juga penindemisin gitu ya Kasih aja penindemisin Sekarang kita masuk ke prorep UTRI Dari namanya aja prorep ya Prorep itu berarti dia keluar ya Jadi dia tuh keluar si uterusnya nih Prorep UTRI Faktor resikonya Biasanya pasien-pasien yang grande Multiparitas Grande Jadi dia udah lebih dari 5 kali yang melahirkan nih Grande Multipara Udah lebih dari 5 kali melahirkan Hingga dia bisa menyebabkan resiko prorep UTRI Nah ciri khasnya adalah Kalau disoal Nanti teman-teman dapat nih Pasiennya grande Multipara Udah tua Kemudian dia ada Apa namanya Bagian yang menonjol Si uterusnya nih Dia ada prorep Yang kita sebut nih prorep Tapi kalau dia ternyata nih Ada resiko ditarik-tarik Yang tadi ya Dia pos melahirkan Ditarik-tarik Berarti baru inversio Nah itu untuk ngebedainnya Jadi masa yang keluar di Pagina Yang nonjol itu Dibedakan nih Inversio atau prorep Kalau inversio Itu ada masa fundus yang kebalik Gitu ya Tapi kalau prorep Dia turun Bedanya itu Kalau inversio dia kebalik Kalau prorep itu Dia turun uterusnya Gitu ya Dia turun Nah kalau misalkan prorep UTRI Tata laksananya dikasih ini ya Dikasih kayak donat ini ya Nah Taruh aja nih Di bagian sini teman-teman Bagian cervixnya Jadi biar dia tuh bisa menahan dari Si beban dari si uterusnya Jadi biar gak turun Gitu ya Jadi kasih aja nih Kayak donat ini Oke sip Untuk selanjutnya Kita bakal bahas tentang Gangguan menstruasi Jadi gangguan menstruasi ini Kan banyak banget ya Nah kita bakal bahas Berdasarkan klienannya itu Ada di mana Oke Untuk gangguan heat ya Kira ada pertanyaan gak Teman-teman sampai sini Sebelum kita lanjut Ke gangguan heat nih Sekarang kita udah bahas Tentang yang penterem Dan sebagainya Kalau di menitanya Boleh ya Langsung ya Sekarang kita bahas Tentang gangguan Heat Kalau gangguan menstruasi Kita lihat Dia tuh gangguannya Ada di mana Kalau memang gangguannya itu Dia di jumlah darah Jumlah darahnya nih Yang bermasalah Itu diagnosisnya bisa dua Bisa dia Hipermenore Hipermenore itu Nama lainnya Menorajik ya Menorajik Normalnya Kita itu Kalau heat Itu normalnya Lima sampai Lapan hari ya Heatnya ya Tapi kalau dia Berkepanjangan Dia tuh banyak banget Darahnya Dia lebih dari Lapan hari Ini kita sebut Dia hypermenor Gitu ya Kalau hypermenor Berarti lawannya Adalah hipo ya Ada hiper Berarti ada hipo Kalau hipomenore Menore ya Berarti ini Hipomenore itu sedikit ya Jadi dia tuh sedikit Darahnya yang keluar Jadi sedikit darahnya Sedangkan yang kedua Tadi jadi jumlah darah Selanjutnya dari siklus Dia kelainan dari siklus nih Kita dibagi menjadi dua Dia bisa Polimenorajik Polimenore Atau nama lainnya Epi ya Epimenorajik Kalau ada poli Berarti ada oligo Gitu ya Oligomenore Nah Kalau ada oligo Berarti ada amenore Gitu ya Nah ini kalau kelainan dari siklus Nah cara ngebedainnya adalah Kalau dia kelainannya di siklus Siklus kita itu kan Siklusnya teratur ya Dia tuh tiap 28 hari gitu ya Nah kalau polimenore Ini dia siklusnya tuh Dia sering ya Poli tuh banyak ya Jadi dia tuh sering banget nih Dia hate Karena dia sering hate Dia akibatkan Siklusnya itu memendek Siklusnya itu memendek Memendeknya itu Berarti kurang dari 21 hari Jadi misalkan nih Dia bilang Dok saya itu sebulan tuh Bisa dua kali datang hate Nah berarti dia Hatenya itu Siklusnya kurang dari 21 hari Dia udah kurang dari 21 hari Udah dapet lagi Karena dia polimenore Kita sebutnya Poli tuh banyak gitu ya Sering hate dia Tapi kalau oligo Oligo ini jarang Jadi dia tuh jarang hate Karena siklusnya memanjang Dia lebih dari 35 hari Gitu ya Jadi dia tuh karena Dia siklusnya memanjang Jadinya tuh jarang dapet hate Tapi kalau amenore Dari namanya aja A ya A ini berarti gak dapet Jadi dia tuh gak dapet sama sekali Dibagi ya Dia dibagi lagi nih teman-teman Amenore itu Nah berdasarkan nanti Dilihat nih Dia siklusnya teratur Atau enggak Kalau misalkan dia bilang nih Dok saya tuh Sebelumnya Siklusnya tuh teratur Nah berarti Dia 3 bulan aja Dia gak dapet hate Ini kita sebut Ini dia amenore Tapi kalau siklusnya Dia tidak teratur Tidak teratur Dia dalam waktu 9 bulan ya Kita bilang ya 9 bulan dia Siklusnya gak teratur Dia gak dapet-dapet Ini kita sebut dia Amenore Amenore ini Dia ada yang primer Ada yang sekunder Gitu ya Kalau primer Berarti emang dari dulu tuh Gak pernah dapet hate ya Kalau sekunder Dia dulu udah pernah hate Sekarang Jadi tetunda nih Hate-nya Tinggal dilihat Dia siklusnya teratur Atau tidak Kalau dia teratur Waktunya 3 bulan 3 bulan dia gak dapet-dapet hate Berarti kita sebut Ini dia amenore Gitu ya Oke Sip Oke kita ulang ya Jadi gangguan hate itu Berdasarkan Kelainan itu ada di mana Dia itu kelainan Di jumlah darah Atau di siklusnya Kalau dia di jumlah darahnya Dilihat nih Diagnosisnya bisa Hipermenore Bisa hipomenore Kalau hipomenore Itu dia nama lainnya Menopragic Jadi dia tuh Banyak darahnya yang keluar Saking banyaknya Jadi saat dia datang bulan Normalnya kan dia 5 sampai 8 hari nih Hate-nya Ini dia sampai Lebih dari 8 hari Jadi lebih dari seminggu Tuh gak berhenti-berhenti hate-nya Dia perdarahan terus Dia hate terus gitu Itu kita sebut Hipermenore Karena jumlah darahnya itu banyak Tapi kalau hipomenore Jumlah darahnya sedikit Dia 1 hari 2 hari udah berhenti Gitu ya Kalau siklus Masalahnya Masalahnya di siklus Kita lihat nih Siklusnya memanjang Atau memendek Kalau dia polimenore Poli itu banyak ya Jadi dia tuh sering Dapet hate-nya Dia seringnya dapet hate Dia sering hate ya Dia bilang nih Dox itu sebulan Bisa 2 kali Dia bilang Karena hate-nya itu Siklusnya memendek Dia tuh kurang dari 21 hari Jadi kurang dari 21 hari Dia udah dapet hate lagi Itu ciri khas dari polimenore Jadi sebelum bisa 2 kali Tapi kalau oligomenore Oligo tuh sedikit Jadi dia tuh jarang-jarang nih Dapet hate Nah ternyata siklusnya memanjang Nah siklusnya memanjang itu Lebih dari 35 hari Gitu ya Dia memanjang Tapi kalau amenore Dia tuh gak dapet hate nih Kita tinggal lihat Ini amenore-nya primer Atau sekunder Gitu ya Ini primer Atau sekunder Kalau misalkan yang primer Berarti dia tuh emang Dari awal Umur usia Udah 16 tahun Dia tuh belum dapet hate Nah itu primer tuh Dia belum pernah dapet hate Sama sekali seumur hidupnya Tapi kalau sekunder Dia tuh udah pernah dapet hate Tapi sekarang Dia tuh jadi gak dapet hate nih Nah dia bingung nih Saya tuh dulu udah pernah dapet hate ya dong Tapi sekarang Saya tuh udah jarang banget dapet hate Teman-teman tinggal lihat patokannya Bulannya Kalau dia siklusnya teratur sebelumnya Patokannya 3 bulan Jadi 3 bulan dia gak dapet hate Padahal sebelumnya dia udah pernah hate Itu kita sebut amenore yang sekunder Tapi kalau ternyata dia bilang Siklusnya emang dari dulu gak teratur dok Nah kita patokannya 9 bulan ya Jadi 9 bulan dia gak dapet hate Berarti kita sebut ini amenore-nya yang sekunder Gitu ya Ini untuk yang gangguan hate Kemudian ada lagi tuh Metro Rajik Nah kalau Metro Rajik Itu berarti perdarahan di luar dari siklus Siklus hate Metro Rajik ya Nah kalau Metro Ini berarti ada perdarahan Di luar dari siklus hate Contohnya dia siklus hate-nya segini nih Nah ini siklus hate-nya dia nih Siklusnya dia Dia ternyata ada perdarahan nih Kemudian dia kan dapet hate lagi Nah di antara ini Dia ada perdarahan juga Ini kita sebut dia Metro Rajik Jadi di antara siklus Dia ada perdarahan Itu kita sebut dia Metro Rajik Gitu ya Ini untuk yang gangguan hate Kira-kira sampai sini Ada yang mau diulang gak kira-kira teman-teman Atau udah ngerti nih teman-teman Untuk gangguan hate Tinggal teman-teman bagi aja Ini gangguannya ada dimana Gitu ya Di jumlah darah Siklusnya Atau dia perdarahan itu di luar siklus hate Gitu Oke Nama lainnya jangan lupa diafalin ya Oke Kita lanjut ya Nah ini untuk Amenore ya Amenore tadi ada primer dan sekunder Kalau primer itu dari awal Dia emang belum pernah dapet hate teman-teman Nah tapi kalau yang sekunder Dia tuh udah pernah dapet hate Tapi sekarang jadi jarang dapet hate nih Dia panik nih kenapa ya gitu Kita lihat dulu siklusnya Kalau dia teratur patokannya 3 bulan Kalau dia gak teratur patokannya 9 bulan Kalau oligomenor Berarti tadi oligo sedikit nih Dia tuh jarang dapet hate Kira-kira siklusnya memanjang atau memendek teman-teman Kalau misalkan dia oligomenore Nah kira-kira dia kan jarang dapet hate nih Jarang nih Kira-kira siklusnya gimana nih Siklusnya memanjang Atau memendek pada oligo Oke memanjang ya Dia memanjang Memanjangnya berapa hari nih Kalau dia sebutnya memanjang siklusnya Nah dia sebut Yang kita sebut ini siklusnya memanjang Apabila dia lebih dari 35 hari ya Dia lebih dari 35 hari Oke sip Tapi kalau menorajik Menorajik ini nama lainnya apa nih Tadi teman-teman Nah tadi ada nama lainnya ya Kira-kira kalau menorajik Kira-kira tadi nama lainnya apa nih Teman-teman Tadi kan ada nama lainnya tuh Nah kira-kira nama lainnya apa nih Dia masalahnya dimana nih Kalau menorajik Nama lainnya adalah Hipermenor ya Jadi kalau hipermenor itu Dia masalahnya di jumlah darah Nah itu menorajik ya Atau hipermenor Jadi kebanyakan nih darahnya gitu ya Memanjang dia Tapi kalau metrorajik Berarti ada perdarahan di luar siklus head gitu ya Kalau menometrorajik Berarti meno ini berarti menorajik nih Darahnya tuh banyak ya Darahnya banyak Metrorajik Selain darahnya banyak Ternyata ada perdarahan di luar siklus Itu kita sebut menometrorajik Sekarang untuk diagnosisnya nih Dia dapat nih dia amenore ya Periksa dulu ya Pregnancy testnya ya Jangan-jangan dia lagi hamil ya Kita test pack dulu nih Dia test pack hasilnya gimana Jangan-jangan dia amenore Karena dia lagi hamil Atau dia ada KET gitu ya Test pack dulu Kemudian ceklah dia TSH Kemudian FSH dan LH-nya Jangan-jangan Karena ada gangguan hormonal dia Menyebabkan Si folikel-folikel itu Nggak akan Ini ya nggak akan mateng Atau nggak akan ada tuh lonjakan LH Karena LH-nya tuh rendah gitu Jadi boleh dicek dulu nih hormonalnya Ini untuk yang abnormal bleeding dari uterus nih Itu dia namanya palm choin ya Jadi masalahnya dia di struktural Atau di non-struktural Jadi kalau yang palm choin Palm ya P-A-L-M nih Jadi kalau palm ini Pertama polip ya Jadi dia tuh ada polip Kalau polip itu berarti Masa bertangkai Itu di mana-mana Kalau polip masa bertangkai Jadi ada polip dari uterus nih Jadi ada gini Masa bertangkai Atau adenomiosis ya Kalau adenomiosis ini Berarti ada kelenjar endometrium Yang terletak dia di Miometrium Itu adenomiosis ya Pengertiannya adalah Ada kelenjar endometrium Yang dia tuh tertanam Di dinding dari miometrium Normalnya kelenjar-kelenjar itu kan Adanya di lapisan endometrium doang nih Tapi kalau adenomiosis Adeno itu kelenjar Mio itu berarti miometrium Jadi ada kelenjar Yang tertanam di lapisan Dari miometrium Itu kita sebut adenomiosis Kalau leomioma Ini nama lainnya adalah Mioma uteri ya Mioma uteri ini nama lainnya adalah Leomioma Jadi dia ada miom Nanti kita bakal bahas nih Untuk penyakit mioma uteri Kalau non-struktural berarti co-ein ya Co-e-in Nah jadi C-nya tuh ada koagulopati Jadinya dia tuh emang Foto-foto pembukuan darah Dia bermasalah Atau dia ada di Ovariumnya bermasalah nih Misalnya dia sindrom Asherman nih Sindrom Asherman itu kan Dia karena Korekan ya Jadi karena ada Si apa Bekas dari korekan abortus Menyebabkan dia sindrom Asherman Jadinya Dia perdarahan Terus gitu ya Oke Kemudian untuk iaturgini Kita gak tahu penyebabnya itu Karena apa gitu ya Untuk mioma uteri Ini ada 4 tipe nih Dia klasifikasinya teman-teman Dia itu Kita sebut tadi Leomioma ya Nama lain dari Mioma uteri Nah dia itu ada 4 tipe Yang pertama-tama adalah Kita lihat nih Di bagian mukosa ya Nah dan sini ya Dia itu Bagian dari si Submukosa Sub itu di bawah Mukosa itu berarti mukosa Dari bagian dalamnya Berarti dia itu Dia ada di lapisan Mukosa Tapi di bagian bawahnya Mengarahnya Dia ke kafum uterus Itu ciri khasnya Submukosa itu Dia itu mengarah ke bagian kafum ya Ini kan kafum uterus nih Jadi si Mioma ini Mengarah ke kafum Beda sama yang subserosa Kalau subserosa Dia tumbuhnya itu keluar Keluar uterus Kayak gambar ini nih Dia itu keluar uterus ya Ini kita sebut dia subserosa Gitu ya Tapi kalau misalkan intramural Itu berarti dia di dalam Si otopnya nih Kayak gini nih Ini intramural nih Jadi di dalam dari otop Dari si uterusnya Jadi ada empat Yang pertama subserosa Jadi dia itu Tadi di luar Ke uterus ya Dia serosa ya Di luar Tapi kalau submukosa Berarti dia di dalam Si myomnya Mengarah ke kafum Kalau yang ketiga Itu dia intramural Jadi dia itu di dalam Lapisan otopnya nih Di sininya Lapisan otop Dan yang terakhir adalah Pedinkletid ya Jadi dia itu ada tangkai Nah kayak gini ya Tangkai-tangkainya Submukosa Maupun dari si subserosa Untuk terapinya Myomectomy Jadi kalau udah dapet Myom uterus Yaudah langsung Myomectomy aja Diangkat aja Myomnya Gitu ya Untuk endometriosis Ini SKDI-nya dua nih Jadi misalkan nih Teman-teman dapet Pasiennya yang biasanya Kista coklat ya Nah kista coklat itu Namanya adalah Endometrioma Jadi ada Kista endometriosis Yang di dalam Di dalam dari ovarium Jadi ovarium itu Kalau di belek Di dalamnya itu ada Kista coklat nih Namanya adalah Endometrioma Jadi ada lapisan Endometrium Yang letaknya itu Bukan di uterus Nah normalnya Endometrium itu kan Letaknya kan di Lapisan uterus tuh Nah apabila dia ternyata Lapisan endometrioma itu Letaknya ada di mana-mana Contohnya nih Kayak di gambar ini ya Dia ada di ligamen Dia ada di tuba Jadi dovarium Nah lapisan endometrioma Dia nyebar-nyebar Kayak gini Ini kita sebut Endometriosis Pengertiannya adalah Adanya lapisan endometrium Yang ditemukan Di luar dari uterus Itu kita sebut Endometriosis Kalau misalkan ditemukannya Di ovarium nih Di black ovariumnya Eh ada kista coklat nih Nah ini kita sebut Endometrioma Jadi ada lapisan endometrium Yang tertanam Di dalam ovarium Atau kista coklat Gitu ya Nah untuk ciri khasnya adalah Kapan kita sebut nih Endometriosis Itu ada ciri khasnya Yaitu 3D Plus 1I 3D-nya itu adalah Yang pertama Dismenor Jadi kalau dapet Pasien-pasien Dia dismenor Dia dibilang nih Dosenya kalau head Itu sering sakit perutnya Terus kalau lagi berhubungan Dia itu sakit Disparanew ya Disparanew Kemudian dia Disuri juga Nah itu kita sebut Ini endometriosis Ditambah dia Invertil ya I-nya itu invertil Nah jadi kita sebut Ini endometriosis Jadi 3D Plus 1I Gitu ya Jadi dismenor Disparanew Disuri Gitu ya Nah ini kita sebut Endometriosis Tentang laksananya operatif Kalau emang Dibilang dok saya Nggak mau operasi dulu Yaudah berarti Kasih aja dulu Obat-obat energetik ya Kasihlah NSAID Gitu ya Atau pil KB Bisa tuh Dia ngecilin Kistanya Gitu Sampai sini ada pertanyaan Nggak teman-teman Sebelum kita lanjut Ke bagian Masa-masa nih Kista-kista nih Kayak-kira ada pertanyaan Nggak sampai sini Kalau misalnya belum ada Kita lanjut ya teman-teman ya Oke Sip Jadi kalau misalkan Untuk yang masa Di masa atau kista ini Nanti teman-teman tinggal Bedain lokasinya aja Kalau emang ternyata Teman-teman dapet nih Benjolan ya Benjolan atau masa ya Lihatlah lokasinya aja Kalau lokasinya dia Ada di Anterolateral vagina Nah letaknya dia di Anterolateral ya Lateral vagina Berarti kistanya Namanya adalah Kista Gartner Ya letaknya dia di Anterolateral vagina Tapi kalau misalkan Letaknya di Labia Minora Di Labia Minora Nah pikirkanlah Si Bartolin Karena Bartolin itu Letaknya kan disini ya Di Labia Minora Tapi kalau ternyata Letaknya dia di Endocerfic nih Di Endocerfic Nah letaknya di Endocerfic ya Nah pikirkanlah Dia Jangan-jangan Naboti ya Kalau di Endocerfic nih Pikirkan Naboti Nah Naboti itu Kayak gini Ini kan Porsio ya Nah dia itu ada Kayak kecil-kecil Kayak multiara nih Dia bentuknya tuh Kecil-kecil multiara Kekuning-kuningan Ini Naboti nih Kista Naboti Dia letaknya di Endocerfic Gitu ya Kalau ternyata Teman-teman lihat nih Ini kan kayak Udah kayak ini ya Lesinya lesi jelek ya Nah udah ada Masa jelek kayak gini Terus dia Mudah rapuh Gampang berdarah Bau busuk Rewat keputihan Multipartner Pikirkanlah ini Ca-cerfic Gitu ya Kalau misalkan Masa bertangkai Polip ya Jadi kalau ada Dapat nih Ada masa-masa bertangkai Berarti polip Pokoknya dimanapun Yang bertangkai itu polip Jadi untuk Benjolan-benjolan ini Teman-teman tinggal Lihat dari Lokasinya aja Kalau lokasinya tadi Di anterolateral pagina Di dinding pagina Ini berarti Kista Gartner Tapi kalau dia Ternyata di labia minora Ini berarti Kista Bartolin Kalau dia letaknya Di cervix nih Atau di endocerfic nih Dia ada kecil-kecil Kayak mutiara kekuningan Ini berarti Kistana Botik Gitu ya Kalau dia ternyata Bentuknya kayak gini Jelek banget Kemudian mudah rapuh Mudah berdarah Pascoital bleeding Lagi berhubungan Dia perdarahan Kemudian dia juga Ada multi partner ya Sering gota ganti pasangan Fikir karena dia CA cervix Nah sekarang kita bakal bahas Tentang kista Bartolin Kalau kista Bartolin ini Itu kista yang paling sering Terjadi ya Dia tuh Kejadian itu asimptom ya Jadi pasien-pasiennya tuh Gak ada gejala Dia cuma bilang Kayak ada yang ngeganjel aja Kalau jalan tuh kayak Sakit ada yang ngeganjel Atau kalau lagi koitus Ada yang ngeganjel Itu kista Bartolin Nah berarti karena Lokasinya aja Kita lihat Kalau Bartolin Itu kan ada kira-kira Bartolin nih Kira-kira Bartolin Kita kan sepasang ya Kiri dan kanan Letaknya tuh dia disini Tapi kalau dia udah mulai Ada sumbatan Misalkan nih Dia ada infeksi ya Kan kelenjar Bartolin ini Kan dia punya duktus ya Duktus itu kan saluran tuh Karena dia ada infeksi Salurannya itu tersumbat Jadi bayangkan aja Ada pipa Tapi tersumbat tuh Tersumbat Jadinya kan alirannya Kan terganggu ya Karena kita tahu kan Bartolin ini Kelenjar ini kan Menghasilkan mukus ya Normalnya Dia menghasilkan mukus Saat dia dirangsang gitu ya Nah saat dia terjadi infeksi Ada sumbatan di duktusnya Mukusnya itu gak keluar Karena mukusnya gak keluar Lama-kelamaan dia membesar 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 Membentuklah kista Kista itu adalah Suatu ruangan isinya cairan Gitu ya Membentuk kista Bartolin Kista Bartolin ini Bisa menjadi akses ya Bisa menjadi akses Bartolin Kalau dia berkelanjutan gitu ya Nah sekarang Tata laksananya Yang paling sering Kalau misalkan Teman-teman dapat nih Dia tata laksananya Tapi kalau ditanya Dia akses Kalau akses Berarti insisi Drainase Nah insisi Dan drainase Nah kira-kira Gimana nih Tahunya dia sudah akses Kalau udah akses Bartolin Berarti tanda-tandanya Dia sudah ada Fluktuatif Dan dia tuh Nyari tekan gitu ya Dia tuh nyari tekan Karena pada kista Bartolin Biasanya dia asimptom Dia cuma ngerasa Itu ada yang ngeganjel aja Gitu ya Dia biasanya asimptom nih Biasanya dia bilang Nih dok ada yang ngeganjel Gitu Dia gak enak Tapi kalau udah ada demam ya Udah mulai demam Udah mulai ada fluktuasi Ada nyeri tekan Berarti sudah akses nih Kalau udah akses Jawabannya adalah Insisi dan drainase Tapi kalau dia masih Kista Bartolin Teman-teman Pilihannya adalah Marsupialisasi Marsupialisasi Gitu ya Yang ini nih Marsupialisasi itu Berarti nanti dia dibuka Di insisi ya Di insisi Kemudian dikeluarkan cairannya Kemudian nanti Dinding kistanya itu Dijahit ke kulit Jadi dia bisa Mencegah rekurensi Itu marsupialisasi Dia mencegah rekurensi Gitu ya Tapi gak boleh Dilakukan pada akses Makanya kalau dapat Diagnosisnya sudah akses Berarti jawabannya Insisi drainase Tapi kalau dia masih Kista Bartolin Berarti jawabannya Marsupialisasi Caranya adalah Nanti di insisi Dikuarin cairannya Dinding kistanya Nanti dijahit Ke dinding kulit Jadi dia mencegah rekurensi Ada lagi nih Dia alternatifnya Kateter wood Jadi dipasang kateter Di insisi 2 cm Dimasukin kateternya Kemudian nanti Kateternya diisi Pakai si NACL Larutan Kemudian dipertahankan Sampai 4-6 minggu Gitu ya Nanti berharap Nanti ada track nih Ada jalur yang bisa Ngeluarin si kistanya Itu untuk kateter wood Itu untuk alternatifnya Gitu ya Sekarang kita bakal Bahas tentang PCOS Kalau PCOS ini Adalah Polykistik Ovarium Syndrome Jadi dia tuh Banyak banget Kistanya tuh Di ovarium teman-teman Jadi dia Kistik-kistik nih Kayak digambar ini Kayak gini ya Banyak kista-kistanya Nah kalau di USG Ciri kasih Ada roda pedati Kalau di soal Udah dibilang Ini ada roda pedati Berarti ini PCOS PCOS ini SKDI-nya 2 teman-teman Jadi kalau SKDI-nya 2 Teman-teman cukup Diagnosis aja Oke ini kita udah Masuk ke istirahat ya Jadi kita Sampai ke PCOS dulu Baru kita istirahat ya Teman-teman ya Jadi untuk diagnosisnya Tadi dia itu ada Di USG ada roda pedati Jadi kalau di roda pedati Itu kayak gini ya Gambarannya ya Nah jadi banyak nih Volikel-volikelnya Karena dia kistik ya Di ovariumnya Kemudian di ovariumnya Itu membesar Dan ada tanda-tanda Dia itu ada jerawatan Ada hirsus Ada rambut-rambut Di luar Dari jenggut Dan sebagainya ya Itu kita sebut dia PCOS Untuk class lainnya Kasih kolomifan Kalau misalkan Nggak ada kolomifan Berarti baik tabung aja Oke deh Sampai sini Kita istirahat dulu ya Teman-teman ya Baru kita lanjut Aku kembalikan Terima kasih banyak Doktor Cindy Baik teman-teman Kita akan istirahat Seperti biasa 15 menit Kita akan kembali Di kelas pada pukul 18.19 Selamat istirahat Terima kasih